Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Diambil dari buku saya 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Sebagian besar ya. Tapi buku materi untuk TOEFL-nya diambil dari buku Longman. Bagi yang belum kenal, saya adalah dasar bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, dan S3 saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Flinders University, Murdoch University, dan Edithcone University. Jadi saya insya Allah punya kapabilitas untuk mengejar bahasa Inggris. Jadi bukan dosen fisika yang mengejar bahasa Inggris atau matematika. Dan Alhamdulillah channel ini sudah mulai lebih dari 100 ribu subscriber. Per hari ini lebih 129 ribu subscriber. 6,3 juta views dan berapanya. Sekitar 394 video lebih. Terima kasih atas dukungannya, Edithcone. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Demikian pengantar dari saya. Seperti yang ada di judul, kali ini kita lanjutkan materi tentang words ending. Akhiran kata. Jadi pembentukan kata dari kata sifat menjadi kata benda misalnya. Itu bisa terlihat dari akhiran dari kata tersebut. Ada ciri khas tertentu yang menunjukkan ini adalah kata benda, ini adalah kata kerja, ini adalah kata sifat. Ini penting dipahami karena pada hakikatnya soal TOEFL itu terutama struktur, dia fokus kepada part of speech atau jenis kata. Yang noun misalnya, ada verb, adverb, adjective, preposition, dan seterusnya. Yang kebanyakan, sebagian besar mahasiswa kurang memahaminya. Nah, di dalam buku Longman itu bagian appendixnya ada dibahas tentang itu, maka saya juga ikut membahasnya. Oke, nah kalau kemarin, nah jadi kita membahas tentang noun, tapi nounnya untuk benda. Jadi kata benda untuk benda, sedangkan ini kata benda juga, tapi kata benda untuk orang. Nah, pembentuknya ternyata berbeda. Nah, kemarin kalau membentuk kata benda yang benda, kita menggunakan misalnya akhirannya ship misalnya, nest, t, men misalnya, ion, age, dan seterusnya. Nah, untuk kata benda yang orang, pembentuknya juga ada khusus, ade-adek. Ini dia. The following noun, person, and things are very common in English. Jadi, akhiran kata berikut ini untuk orang itu sangat lazim dalam bahasa Inggris. Sangat penting bagi Anda untuk mempelajarinya dan familiar dengannya. Jadi kalau kemarin itu adalah thing, benda, ini person sekarang. Akhirannya itu ada di sini dijelaskan ada empat. Misalnya, kata yang berakhiran ER itu kemungkinan dia adalah kata benda dan merupakan orang. Employee itu karyawan. Kalau employer, employee mempekerjakan. Kalau employer itu majikan. Employee itu karyawan. Kemudian, or. Yang ada or-or di belakangnya biasanya kata benda berupa orang. Act jadinya actor. Kemudian yang ada is-nya, kayak scientist, kemudian tourist, itu biasanya kata benda untuk orang juga. Kemudian pembentuk yang lain yaitu sian. Contohnya di sini, musician. Atau ian boleh juga ya. Oke. Silahkan dilihat sebentar karena kita sebentar lagi akan mengerjakan latihan yang kayak gini. Jadi disuruh menambah. Jadi ada er, or, kemudian ist, kemudian ian. Coba kita lihat. Nah, silahkan ada dikerjakan dulu. Ada disitu teach, type, beauty, ideal, invent, clinic, special, range, perfection, program, electricity, invest, build, natural, advice, mathematics. Nah, ini akan kita ubah katanya di sini. Gunakan salah satu dari akhiran di atas yang tadi itu. Kemudian ubah setiap kata di bawah ini menjadi kata benda orang. Saya contohkan misalnya teach. Teach itu kan mengajar. Kalau kita tambah ke akhiran teacher jadinya pengajar atau guru. Itu yang dia maksud. Nah, coba adik-adik kira-kira ya. Coba dulu. Saya yakin ini tidak terlalu sulit. Karena kita sudah familiar sebagian besar. Ubah. Ini kayak kata kerja jadi kata benda. Ini juga kata kerja. Ini mengetik. Nah, jurutik itu namanya dihapus. Ini jadi I. Typis. Jadi I-nya atau E-nya hilang. Ganti dengan IST. Beauty. Kecantikan. Kalau cantik itu beautiful. Kata sifat. Ini kecantikan. Kata benda. Kata benda untuk benda. Nah, kita mengubahnya jadi kata benda untuk orang. Jadinya apa? Ada yang tahu? Kemarin dalam soal tofelnya ada loh. Contohnya saya pernah perlihatkan. Jadinya beautician. Jadi Y-nya dihilangkan. Ini. Ganti dengan sion. Beautician ini apa? Nah, ahli kecantikan. Jadi orangnya. Jadi pakar atau ahli kecantikan. Walaupun mungkin dia nggak cantik. Karena beautician ini bisa saja seorang cowok. Kemudian ideal. Ideal ini kata sifat. Kalau kita ubah jadi kata benda yang orang. Jadinya idealis. Yang ada all. Ini kan kata sifat. Nanti akan kita bahas. Invent. Kata kerja. Atau verb. Kita ubah jadi. Kata benda menjadi inventor. Penemu. Klinik jadinya. Apa? Clinician ya. Special jadinya. Specialer. Specialer. Nggak ya. Specialist. Arrange. Itu rancher. Untuk kartinya ada. Dia lihat. Cek di kamus. Kalau belum tahu. Perfection. Ini kata benda. Kemarin kita udah belajar yang ada ion-ionnya kata benda. Kata benda untuk benda. Nah, kalau kata benda. Untuk benda ini kita ubah jadi kata benda juga. Tapi untuk orang. Jadinya dia. Perfectionis. Sudah jadi bahasa Indonesia loh. Program. Jadinya apa? Programis. Enggak ya. Programmer. Jadi ini sangat membantu sekali memahami ini. Terutama soal-soal yang berkaitan dengan kata benda. Electricity. Listrik. Kelistrikan. Ada T-nya kemarin kita belajar. Yang akhiran T-nya berarti dia kata benda untuk benda. Kalau kita mau mengubahnya jadi kata benda untuk orang. Jadinya electrician. T-nya dihilangkan. Ditambah sien. Tukang listrik. Invest. Invest ini kata kerja. Verb. Kalau diubah menjadi kata benda. Bisa saja jadi investment. Kalau dia kata benda untuk benda. Sedangkan kata benda untuk orang. Jadinya invest. Apa? Investor ya. Build. Ini kata kerja. Kalau orangnya disebut dengan builder. Bob the builder. Ada file menak-anak itu. Atau body builder. Mudah. Kemudian natural. Yang ada all-all ini biasanya kata sifat. Kita tambah. Menjadi kata benda berupa orang. Jadinya naturalis. Orang yang menganut. Paham natural. Advise. Menyarankan. Berubah menjadi advisor. Cuman si i-nya dilangkan. Diganti dengan ini. Mathematics ini nama ilmu. Kalau orangnya. Orang ahlinya. Mathematiker. Mathematicor. Mathematician ya. Oke. Jadi sekalian sebetulnya kita belajar kuasa kata. Nah yang soal kayak gini. Sekali lagi dia penting ketika misalnya kita mau memastikan bahwa. Misalnya ada dalam soal itu kata-kata or ya. Nah disebelahnya ada titik-titik yang digaris bawahi. Satunya enggak. Nah ini misalnya adjective. Maka disebelah kanannya juga harus berupa adjective. Kalau sebelah kirinya itu noun. Maka sebelah kanannya juga harus noun. Nah akan sangat membantu jika adik-adik memahami konsep akhiran ini. Jadi kata itu bisa terlihat jenisnya dari akhiran kata tersebut. Walaupun enggak semuanya. Tapi sebagian besar ini akan sangat membantu adik-adik. Dan tidak hanya untuk structure tapi juga untuk reading. Pola kaliman juga sangat membantu. Misalnya saya contohkan kalau adik-adik poam itu adalah noun. Berarti dia bisa sebagai subject. Kalau dia nounnya letaknya sesudah. Berarti dia sebagai objek dan seterusnya. Oke sekiranya demikian penjelasan dari saya. Kalau ada yang belum dipahami silahkan ditulis di komentar. Insya Allah kalau ada waktu akan saya jawab. Jangan lupa juga komen. Kalau dia merasa ini sangat membantu ya. Tolong di-share ke teman-temannya. Kalau setelah nonton ini dia dapat apa gitu. Bisa lulus apa. Tolong saya dikasih tahu. Karena yang ngomong kayak gitu tuh jumlahnya ratusan. Bahkan mungkin ribuan ya. Yang saya baca dan itu membuat saya bahagia sekali. Senang sekali. Membaca walaupun hanya sepotong kalimat itu. Buat saya itu apa ya adik-adik. Sesuatu yang tidak bisa diganti dengan uang ya. Merasa bahagia sekali bisa membantu banyak orang. Karena niat awalnya memang seperti itu. Saya tahu bahwa kursus TOEFL itu biayanya cukup mahal. Kalaupun adik-adik kursus punya duit misalnya ya. Waktu kita kan juga. Kita harus pergi keluar rumah dan seterusnya. Nah ini adik-adik bisa belajar di rumah sendiri. Bahkan di kamar sendiri melalui handphone atau melalui laptopnya. Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Belahi Taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat menikmati.